Ini spilu warnai audiensi antara perwakilan dari forum guru non-ASN P2 dan P3 di gedung dan hadir tempatan berbes dengan eksekutif dan legislatif. Mereka menuntut agar guru honorer P2 dan P3 diusulkan menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Ratusan guru honorer yang mematasnamakan forum guru non-ASN P2 dan P3 kebubatan berbes ini. Mendatangi gedung DPRDK Bupatan Berbes Indonesia dan mendapat penemanan yang cukup ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah poster juga dibantangkan mewarnai aksi dewa tersebut. Tak lama setelah berorasi, para pendemo melalui perwakilannya dikirim melalui wakil ketua DPRDK Bupatan Berbes, Aguh Wahid Turmudi, Jejaran Komisi 1 DPRD Berbes dan FED Berbes, Joko Gunaya, beserta Kepala DPRD. Saat ketua forum guru non-ASN P2 dan P3 Muhammad Rasul mengenungkankan kelihatan para guru honorer, dirinya tidak bisa membendung rasa sedih dan kecewa, sehingga penampilan isoan itu diselingi isap tangis yang juga diikuti rekan-rekanannya, sehingga suasana meru-meru mengirimuti acara audiensi tersebut. Rasul juga mempertanyakan hasil rapat dengar pendapatan antara Komisi 10 DPRRI dengan Kementerian Pendidikan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Bumur Suryani bahwa DPRD menarik akan membatalkan pesertaan P3K dari SDI 225 berganti dengan Rasul yang tertanggal 2 November 2022 yang memiliki musuh 537 formasi untuk P1. Sedangkan untuk P2 dan P3 di WC, kelihatan yang merupakan DPRD. Muhammad Rausul mengatakan, bila peserta mendapatkan prioritas P2 dan P3 pun pantas mendapatkannya, dengan alasan sama-sama mengabdi sebagai guru menurut. Selain itu pihaknya telah berbundung-bundung terkait pemberkasan tenaga yang menyita waktu, meninggalkan tanggung jawab demi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan informasi, untuk berbasis banyak 1.285 yang terdiri dari PL P2-P3, yang mana didalamnya adalah pihaknya sebagai P2 dan P3. Pemilihan tidak ada perbedaan atau keanak tirian pada P1, diusulkan P2-P3. Pemilihan tidak ada perbedaan atau keanak tirian, Sedap rebus Jawa Gunelan dalam kesempatan itu menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan pelaturan PAS, RD, DKM, dan Kementerian Keuangan akan mengusung kembali Sejumlah 1.285 guru menurut ASM ke-1, B2, dan Kepi untuk diusulkan kembali informasi tersebut seorang yang bisa diakomodir untuk diperlukan kabar proses semanjutan. Setelah aludiensi menurut-menurut ASM menunggalkan gedung depan berubah dengan kutip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.